Momen Hari Kasih Sayang nyatanya juga dirayakan oleh beberapa selebriti tanah air. Salah satunya adalah presenter berdarah Sunda, Maudie Kusnaidi. Di mana dirinya mendapatkan sebuah kejutan dari sang suami, Eric Mayer, di hari Valentine kemarin. Ditemui di sebuah kesempatan, wanita yang akrab bisa Pak Maudie ini pun menceritakan bagaimana kejutan yang didapatnya di malam kasih sayang kemarin. Kalau Valentine ya biasanya matang lebih rajin, ngasih bunga, ngasih kado dan sebagainya. Oh, kamu malah lebih baik lagi. Tadi pagi saya dimasakin sarapan khusus, kalau dia berbentuk hati. Itu bentuknya kayak hati ya sebenarnya? Seluruh, lihat ya. Bagus ya. Usaha banget. Tapi tadi pulang malam, pulang latihan teater malam-malam udah capek, udah mau jam 12-an. Terus tiba-tiba pas pulang ngasih bunga, dibantal, di tempat tidur dengan hadiah gitu, kado Valentine. Sementara dia bilangnya, aku nggak nyiapin apa-apa, aku nggak nyiapin apa-apa, ternyata ada itu gitu. Akhirnya bangun pagi, yaudah-udah aku bikin roti bentuknya hati, bikin turkey bacon pakai telur bentuknya hati. Aku udah bilang, ini bentuknya harusnya hati loh. Dan emang benar kok. Mengingat usia pernikahan Maudie dan Erik telah memasuki tahun ke-15, tentunya tidaklah mudah membawa rumah tangga hingga seperti sekarang ini. Lalu ada kakiya tersendiri yang menjadikan rumah tangga Erik dan Maudie tetap langgang hingga saat ini. Bagaimana membina? Dengan menjadi diri kita sendiri, tapi pelan-pelan ternyata kita juga saling melengkapi. Itu terasa kalau direfleksikan dari 15 tahun, mungkin awal-awalnya memang cukup berbeda. Belakangan ini kok kelihatan, oh ya, kita sangat mirip ya. Even hobi dan apa yang mau kita lakukan aja mulai mirip. Jadi tadi malam tuh di rangkaian bunganya ada tulisan, thank you for what you do and who you are. Erik bilang ke saya terima kasih untuk semua apa yang sudah saya lakukan dan setelah saya menjadi diri saya sendiri. Tapi sebenarnya yang saya bilang ke Erik harusnya saya bilang gitu ke Erik. Karena saya ada di sini, sekarang ini, seperti ini tuh semua supportnya Erik gitu. Percaya definisi romantis adalah selalu ada untuk pasangannya, apapun kejadiannya. Di hari apapun. Dan dia memang selalu ada, dan dia memang selalu ada dalam semua situasi. Berbeda dengan Maudie, momen hari kasih sayang yang jatuh pada tanggal 14 Februari kemarin, dimaknai oleh pasangan selebriti Isantarore dan Denada, adalah sama seperti hari-hari sebelumnya. Bagi mereka, kasih sayang selalu dapat dibagi setiap saat, tanpa perlu menunggu momen. Pasangan yang sama-sama berprofesis bagi penyanyi dan pemain film ini pun, mengungkapkan bagaimana mereka memaknai kasih sayang yang selalu dilakukannya. Kita kalau dibilang merayakan, kita sebenarnya tidak merayakan ya. Tapi ya, karena kita lagi acara bareng gitu kan. Akhirnya kita mengungkapkan apa yang kita rasakan aja, apa yang selama ini kita udah jalani. Karena buat saya, buat Dena, buat kita, buat Sekira, ya hari kasih sayang itu setiap hari gitu. Jadi, hari ini tuh kayak cuma simbolis aja lah. Iya, kita benar-benar gak ngerayain sama sekali enggak. Buat aku setiap hari itu spesial. Setiap hari spesial. Jadi, perasaan mengungkapkan rasa sayang, menjadikan hari itu adalah hari penuh cinta, itu gak mesti di hari ini gitu. Emang gak terbiasa untuk melakukan itu aja gitu. Kebetulan kita sama gitu. Di sisi lain, hubungan Isan dan Denada nyatanya memang terbilang mengarah ke jenjang yang lebih serius lagi. Lalu, apakah tahun ini menjadi hari bahagia bagi Dena dan Isan untuk melakukan pernikahan? Dan apakah keinginan dari Denada sendiri untuk pernikahannya kali ini? Weh! Pokoknya kalau udah, Kalau udah, pasti semuanya udah pada bisa lihat. Iya, sebetulah. Pasti kita udah update langsung. Pasti kita update pasti. Bahagia soal. Iya. Nah, intinya sekarang lagi nabung-nabung dan segala sesuatunya. Kita lagi berjuang. Ya, ada. Ada, saya gak punya impian-impian pernikahan. Pengen jadi kayak apa? Enggak. Yang saya punya setiap hari adalah doa. Karena saya pernah gagal di rumah tangga. Kalau Allah kasih saya umur, Allah kasih saya rejeki untuk menikah lagi. Saya cuma minta sama Allah, jadikan itu udah yang terakhir buat saya. Yang udah seumur hidup saya deh, gitu.